Oke Sob, selamat datang di channel Mongdik Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya sudah ada mobil terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Fortuner tipe TRD Sportivo tahun 2021. Terus, apa saja fitur-fiturnya dan bagaimana sosok eksterior dan interiornya? Saksikan terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel Mongdik Vlog dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng ya. Let's go! Oke, kita mulai dari depannya dulu. Untuk Toyota Fortuner tipe TRD Sportivo tahun 2021 ini banyak sekali mengalami perubahan, baik dari lampu, kemudian grill, bumper, fog lamp, dan lampu senya. Nah, untuk lampu sendiri ini sudah menggunakan LED, kemudian di sini ada aksen krom berwarna gelap sampai ke sini. Nah, kita lihat untuk grillnya ini. Grillnya ini makin kelihatan gagah, jadi membuat mobil ini semakin kelihatan gagah dengan grill yang juga berwarna gelap. Jadi ini krom ya, ini krom tapi dia berwarna gelap. Nah, dengan logo Toyota tetap di sini. Kemudian yang membuat mobil ini lebih kelihatan garang lagi, itu dari fog lampnya. Fog lamp ini sudah menggunakan LED dengan pelindung fog lamp yang cukup berkarakter. Dan lampu sen kali ini diletakkan di bawah sekaligus ini berfungsi sebagai DRL ya. Itu tadi lampu-lampunya. Selain itu yang membuat mobil ini semakin kelihatan garang ya, menurut saya itu adanya aksen warna merah di grill ini. Jadi, sebagaimana tipe TRD Sportivo lainnya, memang warna merah itu sepertinya diselipkan di tiap-tiap bagian ya. Contoh ada di grill ini, kemudian di sini juga ada logo TRD Sportivo. Dan yang menariknya, untuk tipe TRD Sportivo ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Di sini sudah ada kamera ya, yang sudah support kamera 360, jadi pengendara akan terasa semakin aman. Sekarang kita ke sampingnya. Sekarang kita lihat sampingnya ya. Untuk di sampingnya sendiri ini, hal yang paling mencolok berubah adalah velgnya. Di sini Toyota memberikan penyegaran pada velg Toyota Fortuner ini, dengan memberikan velg yang cukup besar, yaitu ring 18, dengan model two-tone ya. Plus logo TRD di sini, yang semakin membuat mobil ini kelihatan lebih garang. Merah-merah itu kayaknya garang gitu loh. Oke, sekarang kita ke spion. Nah, Toyota memberikan warna two-tone pada Toyota Fortuner tahun 2021 ini. Untuk bodi yang berwarna putih, maka dia memberikan spion itu berwarna hitam. Nah, jadi ya itu tadi. Seperti memang Toyota ingin kelihatan beda, apalagi sudah dilengkapi dengan push-tap yang juga berwarna hitam. Ini kelihatannya tuh kayak garang banget gitu sob. Ditambah lagi dengan stiker TRD Sportivo. Sayangnya, di sini krumenya kenapa masih terang? Harusnya kalau menurut saya di depan sudah gelap, di sini juga krumenya harusnya gelap. Tapi di sini masih menggunakan krumenya yang cukup terang ya. Tapi nggak apa-apa, tetap kelihatan sporty ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan ini, talang air yang juga ada logo TRD Sportivo. Kemudian ada huruf frill ya, apabila kita ingin menggunakan bagasi tambahan di atas. Pokoknya dari samping ya, dengan ada aksen bumper ini ya. Kemudian ada footstep ya, yang berwarna hitam, berwarna gelap. Kemudian dengan adanya velg berukuran 18 yang cukup besar ini, dengan ban dari Bridgestone, itu membuat Toyota Fortuner TRD Sportivo ini semakin kelihatan garang. Sekarang kita ke belakangnya dulu. Kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakang ini juga banyak sekali perubahan, terutama pada lampunya ya. Untuk lampunya sendiri juga sudah sangat berubah. Kemudian untuk bumper belakang juga berubah. Nah yang jelas, di sini Toyota memberikan penyegaran yang cukup banyak. Kemudian untuk listnya sendiri juga di sini sudah menggunakan dark chrome, tapi logonya tetap chrome terang ya. Dan untuk tipe TRD Sportivo ini juga sudah menggunakan sensor kaki untuk membuka pintu belakang. Kemudian untuk di atas ini juga sudah ada spoiler atas dan menggunakan antena shark fin. Oke, itu bagian luarnya. Oh ya, dan di belakang sini ada kamera mundurnya ya. Kalau kita lihat bempernya di sini ya, ada berwarna hitam. Jadi berbeda dengan bagian atas yang berwarna putih, di sini juga pelindung bumper ini juga berwarna hitam. Kemudian ada lagi logo TRD Sportivo-nya. Sudah dilengkapi dengan sensor parkir ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sensor parkir. Oke, ini tadi bagian eksteriornya. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Apa aja yang menjadikan mobil ini istimewa. Let's go. Oke, sekarang kita lihat interiornya dulu. Nah, kita buka ya. Sangat mewah sekali. Jadi kesan pertama yang kita dapatkan dari Toyota Fortuner tahun 2021 ini, tipe TRD Sportivo ini adalah kemewahan dari Toyota ya. Di sini menggunakan bahan kulit ya. Di sini masih plastik. Di sini ada aksen abu-abu metalik ya. Kemudian ini krum. Dan untuk seperti biasa, untuk di sebelah kanan sini ada pengaturan power window ya. Kunci mobil. Kemudian ini pengaturan spion. Oke, sekarang di sini juga ada lampu. Kemudian ada tweeter di pintu ini dan speaker yang cukup besar di pintu. Dan ada tempat untuk meletakkan botol ya. Cukup luas sih untuk satu botol. Sekarang kita coba masuk ke sini. Nah, untuk tipe TRD Sportivo ini sudah menggunakan elektrik reclining dan declining ya. Untuk kursinya. Jadi bisa menggunakan cukup menekan saja untuk memajukan kursi dan memundurkan kursi. Selain itu untuk pengaturan punggung pun juga cukup putar saja di sini. Untuk setirnya sendiri kita akan membuat setir yang cukup besar dan cukup sangat nyaman untuk dipegang ya. Di sini sudah ada pengaturan menurunkan dan menaikkan gigi. Dan juga sudah ada pengaturan cruise control. Jadi, sudah sangat lengkap Toyota memberikan fitur pada Fortuner Facelift tahun 2021 tipe TRD Sportivo ini. Oke, masuk ke dalam. Nah, di dalam sini kita menemukan layar yang cukup besar. Ini sekitar 9 inch ya. Kita memberikan mobil ini kelengkapan head unit yang cukup besar. Di sini ada jam. Kemudian ada tombol hazard. Kemudian di sini ada pengaturan AC ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah, Di sini ada wireless charger. Jadi, buat kalian yang menggunakan HP yang sudah support wireless charger atau wireless charging, bisa langsung saja meletakkan HP-nya di sini. Dan di bagian sini juga sudah ada colokan 12V ya. Ini power outlet 12V. Jadi, kalau kalian mau kecas HP ataupun apapun itu yang membutuhkan power outlet, bisa dicolokin di sini. Kemudian di sini juga untuk di kembali lagi ke setir. Untuk di setir sendiri juga di sini sudah lengkap ya. Ada pengaturan bluetooth-nya, kemudian volume, dan channel. Toyota memberikan mobil ini sangat, sangat mewah sekali. Sangat elegan. Jadi, dalam dengan luar itu kayak, meskipun di luar itu kelihatan gahar, tapi rupanya di dalam ini kelihatan elegan banget. Dan untuk pengaturan setirnya pun juga sudah teleskopik dan tilt. Nah, di sini juga sudah ada armrest ya. Kemudian, tapi sayangnya memang untuk handrem sendiri masih menggunakan tipe manual atau tipe tongkat, tapi memang ada keseruan tersendiri sih ketimbang tipe tombol. Mungkin Toyota ingin mempertahankan agar terkasan lebih sporty gitu ya. Rasanya kalau kita ngangkat begini tuh lebih mantep adalah ada suara perut gitu. Suara, suara, nah kayak berasa mantep gitu loh. Di sini sendiri Toyota memberikan, ini plastik ya. Tapi plastiknya tuh kayak terkesan premium gitu. Kemudian untuk di bagian AC ini berwarna hitam glossy ya. Kemudian ini kulit. Dan di sini ada tulisan Fortuner. Untuk boxnya sendiri juga cukup besar ya. Bisa menyimpan barang-barang cukup yang cukup banyak di sini. Oke, jadi mobil ini menggunakan transmisi metik ya. Seperti biasa untuk transmisi metik, di sini ada mode parkir, mundur, netral. Kemudian juga ada pengaturan untuk menurunkan dan menaikkan gigi secara manual. Kemudian yang menariknya, di sini juga ada Eco Mode dan Power Mode. Jadi pada saat dibutuhkan kita dapat memilih mode mesin. Itu apakah ekonomis atau hemat bensin. Atau kita membutuhkan tenaga yang lebih besar. Kita bisa berpindah ke Power Mode. Oke, ini tadi interior bagian depannya. Sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang kita ke bagian belakangnya ya. Duduk di bagian tengah sini. Gimana rasanya? Di tengah sini juga tetap kelihatan cukup mewah ya. Sangat mewah sih sebenarnya. Jadi ini masih menggunakan kulit. Ada aksen yang sama seperti pintu depan. Ada tempat botol di sini. Ada speaker lagi di sini. Jadi nyaman. Dan ini adalah posisi duduk di bagian tengah. Pada Fortuner TRD Sportivo tahun 2021 ya. Cukup nyaman di sini. Posisi duduknya juga... Tadi saya di depan sana menggunakan posisi duduk saya yang setinggi 170 cm. Dan di belakang sini masih sangat lebar sekali sisa kakinya, legroomnya. Hanya saja untuk bagian kepala ini cukup sempit ya. Untuk bagian kepala ini cukup rendah Fortuner ini. Jadi kalau buat kalian yang mungkin tingginya di atas 170 cm mungkin kena juga kepala. Tapi yang menarik di bagian tengah sini juga sudah disediakan power outlet 12 volt. Ini juga bisa untuk nol HP di sini nih. Mantap. Lebar sekali di sini. Enak. Sekarang kita coba ke bagian belakang. Kita coba ke bagian belakangnya ya. Oke. Wah. Sangat mudah sih ngebukanya. Oke, 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 oke. Sebenarnya di bagian belakang sini memang cukup sempit. Ini karena mode pengaturan kursi tengah tadi sangat mundur ya. Jadi kalau di bagian belakang ini... Biasa... Ya... Bisa sih. Cuma... Untuk bagian punggung ini kita hanya tertopang sebagian 3 per 4 saja ya. Nah, seperti ini. Oh enggak. Rata kita tertopang penuh ya. Nah, setelah kita ubah head... Headrest-nya ini. Rata kita merasa sangat nyaman di sini. Coba saya tutup nih. Nah. Jadi ini adalah posisi duduk penumpang bagian belakang pada... Toyota Fortuner TRD Sportivo tahun 2021. Cukup nyaman. Cuma di belakang sini kayaknya enggak ada... Power... Oh... Ya, di belakang sini enggak ada power outlet. Jadi untuk penumpang belakang enggak bisa nge-charge ya. Harus penumpang di tengah. Sudah ada AC. Dan juga sudah ada... Seatbelt untuk penumpang belakang. Mantap. Asli nyaman banget di sini. Ya, jadi meskipun... Nah, kayak gini. Aman sekali Toyota memberikan mobil ini... Security yang pengamanan yang cukup lengkap. Oke. Kita keluar. Mulai panas di sini. Mantap. Sekarang kita lihat bagasinya. Toyota Fortuner TRD Sportivo ini juga sudah menggunakan power backdoor ya. Kita cukup menekan tombol saja di sini. Pintu otomatis terbuka. Dan memang... Untuk bagasinya itu tidak seluas adiknya ya. Yaitu Toyota Innova. Untuk Toyota Fortuner ini bagasinya... Ya... Cukup luas sih. Tapi memang enggak seluas adiknya itu. Karena di sini bumper juga cukup besar. Ya. Ya. Beginilah bagasinya. Kecuali kalau nanti ini memang kita... Ke... Tidurkan. Coba. Kalau ini kita tidurkan tentu akan mendapatkan... Nah. Oke. Seperti ini. Sangat mudah sekali. Seperti ini ya. Jadi konfigurasi tempat duduknya itu adalah 50 banding 50. Jadi kita bisa membuka sebagian dari atau separuh dari kursi paling belakang untuk barang yang akan kita masukkan. Oke. Ini tadi bagasi dari Toyota Fortuner tipe TRD Sportivo tahun 2021. Sampai jumpa. Oke sop. Itu tadi eksterior dan interior dari Toyota Fortuner tipe TRD Sportivo tahun 2021. Gimana menurut kalian, apakah mobil ini semakin ganteng dan semakin lengkap fiturnya dibandingkan pendahulunya Kalau menurut saya sih iya, memang mobil ini kelihatan semakin ganteng, kelihatan semakin gahar Apalagi dengan beberapa aksen, ada merah-merah di sini Kemudian tadi juga semakin lengkap, ada kamera 360, ada power backdoor Yang itu juga menggunakan sensor kaki, ukuran velg yang lebih besar, 18 inci sekarang Jadi membuat mobil ini kelihatan semakin lengkap, semakin gahar dan semakin siap memenuhi kebutuhan kalian Baik itu di perkotaan maupun di daerah yang cukup terjal Baik sekian first impression Toyota Fortuner TRD Sportivo tahun 2021 dari Mangudik Vlog Saya pamit, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!